Selamat siang, teman-teman, saudara-saudara, wartawan media. Pada hari ini saya datang atas memenuhi panggilan kepolisian atas laporan saya terhadap Kodari Angel Angga. Adanya dugaan-dugaan penipuan pengelapan di mana saya diminta menyerahkan bukti-bukti percakapan maupun bukti transfer mengenai apa saja barang-barang atau apa saja yang diduga saya pernah tipu. Baru kali ini saya pengacara udah 20 tahun kena tibu. Satu-satunya pengacara yang kena tibu yang berani melaporkan kalau pengacara kena tibu ya saya ini. Jadi soalnya yang tibu artis sih, kalau orang tibu artis sih ini. Anggap aja saya kena tibu ya. Yang saya kena tibu senilai kira-kira 5 ton miliar saya nengatau. Tapi hasil tipuannya dari Encelorai Angelga berupa Tas Hermes Himalaya nilai 300 rupiah Jas Hermes gelini hitam Poker Louis Piton Tas Louis Piton Dan beberapa barang-barang Louis Piton lainnya Senilai bla 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 Banyak banget soalnya Itu Piton semua soalnya Satu Piton, dua Piton, tiga Piton itu banyak banget Ber Piton-Piton lah Kemudian satu kamera Leica senilai 97 juta Kemudian laptop dan perangkatnya senilai 40 juta Dan yang paling penting adalah Saudara Angelga menyatakan Dia sudah membayar kepada 4 media TV Input Timan Sudah dibayar lunas oleh Angelga kepada pihak media Senilai totalnya 1,2 miliar Saya sudah bayar ke Angelga senilai 600 juta Saya masih hutang sama dia 600 juta Kalau dia datang kembali saya bayar itu Misalnya kalau benar dia menyerahkan kepada media Jadi totalnya kata Angelga sudah menyerahkan kepada media Semilai 1,2 miliar Benar apabilannya Para media yang tahu Nanti Angelga akan menyebutkan siapa-siapa Oke itu mengenai Tindak binana tikut gelap Yang kedua Saya melakukan Angelga atas dugang Tindak binana Penyebaran rama baik Melalui media elektronik Dimana tulisan percakapan WA saya Yang sepacau personal Saya dan dia Dimana di pihak Tanpa persetujuan saya Angelga kemudian mempublikasikan Dan menyampaikan ke publik Itu adalah percakapan publik Dalam pribadi Dimana kepadu orang Tidak boleh disampaikan ke publik Tanpa persetujuan dari para pihak Ternyata dia melakukan itu secara lancang Sehingga saya dilakukan secara pribadi Nah yang saya loporkan adalah Tindak binana penyebaran Jugaan penyebaran sama baik Dengan media elektronik Nomor laporannya adalah B2021 Baris piring lapang Baris piring 2022 SPKT Polis cari kesetan Lapor saya di Repayimara Sajaran Hukum Dengan psikologi Dengan telapor adalah Saudara Angelga Bukan Tingkat saksi adalah Katalim dan Pusisa Putra Laporan hari Kamis Tanggal 25 Agustus 2021 2022 Jam 3 25 Kerugian Moral Noril Nama baik saya ikutkan Penyebaran dan baik Melalui media online Pasal 27 Ayat 3 Jok 45 Huruf A Dan atau pasal 28 Ayat 2 Jok 45 Huruf A Undang Lodang GTE Demikian Melalui laporan tersebut Kemudian Saya menyampaikan kepada masyarakat Bahasanya Saya tidak ada Sama sekali Pemaksud Menghendak Agama manapun juga Saya mencintai semua agama Tapi saya lebih cinta Semua orang yang penuh kasih sayang Agama apapun juga Kalau dia penuh kasih sayang Akan saya cintai Agama apun juga Kalau orangnya jujur Dan menjaga kebenaran Saya akan cintai Tapi kalau agama Seagama dengan saya pun Kalau dia memang adalah Penjahat Orang jahat Saya akan membenci Sama seperti saya membenci Sampo Kemudian saya minta Siapapun masyarakat Dari golongan manapun juga Jangan sekali-kali Menunggangi persoalan ini Persoalan Penjemkaran Penjemkaran apa baik ini Seolah-olah menjadi pahlawan Atau kesalahan agama Jangan Nanti saya akan laporkan lagi Melalui undang-undang IT Barang siapa Yang berpengar nilai negatif Atau menyampaikan Perpukasi-perpukasi Karena Saudara Angel Lengga Sedang melakukan Tidakkan provokasi Sarah Provokasi Sarah Lagunya Di Dolipa Project Adalah Provokator Sarah Beranya dia Masuk Itu ada tuh Provokator Sarah Itu dia si Angel Lengga Oke Terima kasih Teman-teman media Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih banyak Amin Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton